Oke saya lanjutkan dan disini langsung saya simpan dan sekarang saya mau membahas Oke semacam itu dan sekarang disini saya langsung memberikan semacam ini dan saya hapus berapa lalu saya simpan dan sekarang saya pergi ke sini lalu saya mengambil file yang baru dan jika saya memberikan ini kirimkan data Oke strip tak mungkin kurang S disini saya kasih S Oke disini strip tak dan akan dihilangkan semua kode yang berisi HTML dan dia akan dituliskan strip tak dia akan menghilangkan kode ini umpamanya saya menulis kode ini dan nama saya mungkin dan saya berikan tanda penutup lagi atau mungkin tanda ini dan oke mungkin semacam ini dan tanda ini jika saya kirimkan data dengan menggunakan strip tak maka dia akan dituliskan semacam ini saja dan yang berada di dalam sini akan hilang saya coba lagi dengan disini dan dia akan langsung dihilangkan semacam ini oke dan jika saya menuliskan semacam ini strip tak juga berfungsi hampir mirip dengan trim tadi dia langsung memberikan spasi yang hanya cuma satu dan kita bisa menggabungkan dari beberapa kode ini dan disini saya pertama memberikan strip tak lalu disini saya memberikan trim tanda kurung lagi trim dan disini tanda kurung saya memberikan HTML entities semacam itu dan disini ada penambahan satu satu dua satu dua tanda kurung dan disini saya menambahkan dua tanda kurung penutup dan saya simpan dan jika saya lihat disini reload maka saya sudah mempunyai security yang lumayan bagus disini dan saya tidak akan menemukan tulisan tulisan yang lain oke semacam itu dan kita bisa memberikan beberapa fungsi lainnya untuk security kita bisa memberikan replace pada karakter-karakter yang kita tidak inginkan dan kita bisa membuat banyak hal dengan PHP dan untuk selanjutnya kita akan bahas di tutorial yang akan datang sampai jumpa lagi salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati